Polisi, penyebar hoax ajakan perang salib ingin memecah belah Polisi menangkap seorang pria berinisial S-42 yang menyebarkan selebaran hoax berisi ajakan perang salib di kota Bekasi Apa motives menyebarkan berita hoax itu? Dari keterangan yang bersangkutan, ingin menginformasikan berita tersebut supaya tersebar Ya yang bersangkutan ada upaya untuk memecah belah, kata waka Polres Metro Bekasi Kota AKBP Wijonarko kepada wartawan di Mapolres Metro Bekasi, Bekasi, Senin, 28 Mei 2018 Polisi menahan S atas perbuatan tersebut S dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Jun Cetok Pasal 28 Ayat 2 URI No. 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara Yang bersangkutan sudah kita lakukan proses penahanan untuk penggabungan proses lebih lanjut Lanjutnya, lebih jauh, Wijonarko menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyebar berita hoax Sebab, berita hoax sudah meresahkan masyarakat dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Tindakan ini kita lakukan untuk menunjukkan bahwa pelaku penyebar berita hoax Apalagi berkaitan dengan cara kita akan proses dengan hukum yang berlaku sehingga bisa menimbulkan efek jerah Selebaran tersebut mengatasnamakan gerakan pemuda Kristen Bekasi for Rahmat Effendi, GPKB Forendi Selebaran itu ditujukan kepada para ulama, Ustaz dan Habib sekota Bekasi Isi selebaran tersebut bernuansa provokatif Dalam selebaran itu, tertulis ajakan untuk menyerang para ulama di kota Bekasi yang menentang Rahmat Effendi, calon wali kota Bekasi Terima kasih telah menonton!